Silahkan, kita akan cari piket se... Oh enggak, maksudnya masalah pulang dia, dia enggak mau... Kita mau ngambil mau di Jakarta dulu, nanti urusan pulang nanti... Jadi begini, kita juga punya kolesi, kita punya kurang. Jadi ini Bang, saya pengain aja, urusan dia, urusan Bapak dengan... Dih! 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 Tadi kan udah dielaskan, bahwa orang jangunan... Itu sudah clear? Dih! Sudah clear, sudah selesai... Jakunan... Kita agarib tangan. Sekarang ada lagi satu poin lagi yang harus aku bahas... Cuma dua, ya kan? Dih! Poin bahwa tentang mutian, bahwa dapat informasi... Ya, kan kan saya ibu bahwa ada informasi... Jadi sudah clear dah? Udah clear, jangan gembira... Jadi ada informasi dari ibu mungkin atau siapa... Bahwa mutia itu akan dibawa pulang Ada polisinya Kita ambil mutia dari Maluku Kita yang ambil Dan ada polisi lagi Harus kita pulang ke Maluku Kalaupun akhirnya nanti di Maluku Ibumu ambil lagi ke Jakarta kemana Tapi kita harus balikkan Kalau memang ibu insis Untuk hari ini Dia dipulangkan Boleh pulang, tapi kita akan kasih tiket ke Maluku Jadi dia tidak akan pernah mungkin Di Jakarta, ke Panjung Nur Di Jakarta Timur Itu sudah polisikan Kita akan mendapatkan Memang kebetulan Sebenarnya memang kita harus tahan Kita harus tahan Karena Mutia itu adalah salah satu Masuk dalam ketanggungan wildcard Wildcard yang akan diwilis Juga oleh masyarakat Ada dua orang Jadi Ya ada dua orang Tapi memang kalau misalnya Emang mau dipulangkan Silahkan ke Maluku pulang Nanti kalau dia mendapatkan wildcard Akan kita tarik lagi Jadi Maluku ke Jakarta Itu kondisinya dan itu keputusan Ya memang Kalau ada di Indonesia Masyarakatnya kan jauhannya Sekitar 7 atau 8 hari mungkin Nah tentu kan poin ini Poin yang tadi ini Kita akan kita coba-coba selesai Kita akan digubar Ya habis lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya belum Saya mau Yang pertama Yang pertama Yang kedua Bahwa sebentar nanti Bukan hanya pihak Manajemen saja Tapi harus ada juri juga Karena mereka penentu juga Pengambil kebijakan dalam penilaian peserta Seperti itu Jadi sebentar harus komplit Jangan satu dua orang atau perwakilan Karena kita tidak akan selesai masalah Jadi sebentar kita harapkan fix Semua selesai clear Tidak ada lagi Alasan bahwa kurang dan lain sebagainya Tidak ada kita tidak mau tahu disini Kita tahu sebentar Semua sudah ada clear disini Kita tetap selesai besok Atau sebentar clear selesai Jadi tidak ada lagi polemik di luar Seperti itu Karena kita ini mau harga diri Maluku Apalagi datang senior-senior saya ini DPRD Ini perwakilan dari Maluku Kistimewaan bisa ada disini Seperti itu Untuk menyelesaikan masalah ini Kalau tidak hancur Indonesia Seperti itu Jadi harapan saya Kita saling pengertian Seperti itu Terima kasih 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 Terima kasih